Ketua Komisi 11 DPR RI Banyaknya UMKM yang tumbuh di dalam negeri, namun volume produksi para pelaku UMKM belum bisa memenuhi permintaan ekspor secara maksimal. Untuk itu, BI dan jajaran Pemda harus konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM lokal. Apalagi UMKM merupakan salah satu tiang perekonomian nasional karena mampu bertahan dari pengaruh perekonomian global dan menyerap banyak tenaga kerja. Kita tentu tetap hanya bisa mendorong tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kadang-kadang ada pemerintah daerah dalam suatu sesi, dalam suatu waktu tertentu mereka begitu serius untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Tapi setelah itu pada pemerintahan selanjutnya kemudian kehilangan minat untuk melakukan pembinaan dan ini sekali lagi sangat berpengaruh. Makanya kita sih selalu mendorong agar pemerintah daerah konsen ya konsen dalam rangka melakukan pembinaan terhadap UMKM. Dan kita karena apapun kita tahu bahwa yang kuat menahan tantangan-tantangan global atau gejolak-gejolak global itu adalah pelaku UMKM kita dan itu pangsa pasarnya juga bagus. Amir Uskara menambahkan, pembinaan dan pendampingan UMKM seperti di Bali bisa dilakukan melalui dukungan anggaran, baik oleh PMDA maupun Bank Indonesia. Dengan begitu, para pelaku UMKM di Bali bisa meningkatkan kualitas produk unggulan Bali, misalnya kopi. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.